Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat menumping 2024. Kapolda Bangka Belitung, Irjen Poltor Nago Gosihombing mengatakan, semua personel yang bertugas akan ditempatkan di 33 pos, di mana 24 pos berada di Pulau Bangka dan 9 pos di Pulau Belitung. Jumlah anggota yang ditugaskan berjumlah 1.496 anggota yang berasal dari unsur Polri, TNI, dan Pemprov. Tornago Gosihombing mengatakan apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan operasi ketupat 2024. Sebagai komitmen, nyata sinergitas TNI-Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah berdasarkan survei indikator kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dan penanganan arus mudik tahun 2024 mencapai 89,5 persen atau meningkat 15,7 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini dapat diartikan sebagai wujud apresiasi masyarakat terkait kerja bersama TNI Polri dan stakeholder terkait. Jadi hari ini kita secara serentak melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat. Operasi ketupat karena ini terpusat, karena ini ada di wilayah Bangka Belitung, jadi operasi ketupat menumbing 2024, sandinya seperti itu. Dan kita tentunya melaksanakan gelar pasukan ini untuk segera besok sudah masuk ke insat ke masing-masing pos. Karena kita ada 33 pos, yaitu 24 yang ada di pos di wilayah Bangka dan 9 pos yang ada di wilayah Belitung. Nah sementara pos-pos itu terdiri dari pos PAM, pos Pelayanan dan pos Terpadu. Terpadu ini tentunya dengan stakeholder terkait yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi. Dan tentu anggota yang digelar semuanya itu 1.496. Terdiri dari anggota Polri, kemudian TNI diperbantukan dengan TNI, kemudian juga dengan Pemda atau Pemprov, ikut juga tergelar seperti itu. Kapolda berharap personel yang sudah ditugaskan di pos masing-masing dapat bertugas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.